Apa yang ingin saya lakukan? Tapi mereka itu bukan hanya sekedar percaya, namun juga sangat-sangat ingin membuktikan hal itu. Nah, dalam beberapa kasus, sempat terjadi kegagalan terhadap percobaan pembuktian bahwa bumi itu datar. Tentu ini adalah kisah yang sangat miris ya, tapi mari kita ceritakan agar bisa menjadi pelajaran. Putar dulu intronya. Kenalkan dulu, dia adalah Mike Hagas. Seorang pria berusia 60an tahun yang punya jiwa adrenalin tinggi. Dia ingin sekali menjelajahi luar angkasa. Tapi bukannya terbang pakai jalur roket yang lebih aman, dia malah membangun roketnya sendiri. Roket buatan. Dan bukan hanya sekali, dia telah mencoba beberapa kali percobaan penerbangan menggunakan roketnya itu. Pada tahun 2014, Mike sempat berhasil meluncurkan dirinya sendiri dengan roket setinggi 400 meter. Ini tentu masih rendah ya, dan belum bisa tuh melihat lengkungan bumi. Mohon maaf nih ya, kenapa harus buat roket mahal-mahal? Kenapa tidak naik saja ke Burj Khalifah? Itu tingginya lebih dari 800 meter kan? Dua kali lipat daripada ketinggian roketnya. Atau naik pesawat aja sekalian. Pesawat kan itu bisa sampai 11.000 meter di atas bumi. Iya juga ya. Tapi mungkin Pak Mike ini ingin lebih tinggi lagi daripada itu. Sampai ke angkasa kan targetnya? Nah, dia tidak patah semangat. Dia mencoba bikin roket lagi. Sayangnya, dalam percobaan selanjutnya, dia gagal lagi. Untungnya dia masih bisa selamat dari kejadian itu. Hanya pegel dikit gak ngaruh lah. Aduh! Berkali-kali gagal, bukannya introspeksi diri, dia malah menyalahkan pemerintah setempat. Katanya pemerintah itu melarang dia untuk terbang di area tanah publik. Wah, apakah ada konspirasi? Tapi ya, bisa jadi pemerintah itu melarang dia itu demi keselamatannya juga. Dan demi keselamatan warga, kan agak berbahaya kalau warga lagi asik-asik makan, tiba-tiba... Gak ada apa-apa. Duar! Aduh! Pada misi selanjutnya, Mike dan Waldo Stekes membangun roket bertenaga uap. Tujuannya yaitu untuk menerbangkan Mike sejauh 1,5 km ke atas langit. Tentu ini harus menjadi perhatian ya, sebab orang kalau mau keluar angkasa itu gak main-main. Perlu anggaran yang sangat-sangat besar. Iya, maka dari itu, dia sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian publik. Sehingga orang-orang yang juga kepo dengan bentuk bumi akan ikutan menyumbang ke proyek ini. Biar kita bisa sama-sama tahu kan gimana bentuk bumi yang sebenarnya, karena kami tidak percaya dengan lembaga antariksa. Jadi menerbangkan Mike setinggi 1,5 km ini hanya misi awal. Artinya ya sekedar percobaan mungkin. Bukan Mike yang itu, woy! Selanjutnya, setelah melakukan penggalangan dana, mereka akan lanjut ke proyek yang lebih besar, yaitu ROK-OON. Ini dibaca ROK-OON atau apa ya? Boong! BTW proyek ini dibuat dari setengah roket dan setengah balon. Entah gimana konsepnya. Tapi diharapkan dengan cara ini, maka Mike bisa terbang setinggi 99 km di atas langit. Dan dengan ketinggian ini, dia akan mencapai batas antara atmosfer bumi dan angkasa luar. Atau disebut juga dengan batas karman, seperti ditulis di situs Discovery Channel dan dikutip juga dari CNN. Mike menghabiskan dana sekitar 248 juta rupiah untuk membuat roket. Dari mana duitnya? Ya, duitnya dari sumbangan simpatisan penganut bumi datar yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Maka dari itu, kami pencari kebenaran tentang bumi datar siap memberikan dana. Gitu. Nah, tapi jika kita melihat dari situsnya NASA, pembuatan roketnya NASA itu bisa mencapai anggaran sampai 89 triliun rupiah. 89 triliun dan 248 juta. Roket canggih dengan roket rakitan. Spesifikasinya beda dikit. Nggak ngaruh? Ya, ngaruh lah. Bisa kita lihat, roket yang canggih saja dengan ratusan ilmuwan di belakangnya kadangkala mengalami kegagalan. Bagaimana dengan ini? Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa roket milik Mike ini benar-benar beresiko. Apalagi saat peluncurannya, dia sendiri yang menjadi pilotnya. Kenapa dia nggak uji coba aja dulu? Pakai apa, kek? Pakai boneka, kek? Iya, kek. Mike sempat berkata, Aku lelah dengan perkataan orang-orang kalau aku tidak berani melakukannya dan tidak kunjung membuat roket. Aku bosan dengan hal itu. Saya membangun roket itu dan melakukannya. Dan akhirnya begitu. Mike pun terbang dan... Mike berencana terbang hingga ketinggian 1,5 km di langit. Lokasi peluncuran roketnya berada di padang pasir Bartstow, California. Bahkan, momen peluncuran roketnya itu direkam oleh Science Channel sebagai bagian dari serial dokumenter berjudul Homemade Astronaut. Sayang, saat roket itu mulai meluncur, terjadi kesalahan. Dimana roket menabrak tangga yang digunakan oleh Mike untuk masuk ke dalam roket. Tapi bisa nggak sih itu tangganya dicopotin dulu sebelum meluncur? Entahlah. Tapi jurnalis Justin Chapman memberikan kesaksian bahwa tabrakan ini merobek kaleng parasut dan membuat parasut itu terbuka. Parasut itu tersangkut pada roket dan membuat roket melenceng dari jalurnya. Roket itu bergoyang-goyang di udara dan berbelok menukik jatuh ke bumi. Lokasi jatuhnya pun tidak jauh dari lokasi peluncuran. Hanya berjarak sekitar ratusan meter saja. Para pengamat di situ yang kagetnya bukan main. Mereka langsung menelpon polisi. Polisi segera datang ke lokasi kejadian dan memastikan bahwa Mike telah mati di tempat saat roketnya jatuh ke tanah. Mendengar hal itu, komunitasnya pun gempar dan mengucapkan turut berduka cita. Setidaknya, dia meninggal dalam menggapai cita-citanya. Ini kemudian memperkuat keyakinan bahwa bumi datar memang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Dari situ mulailah banyak yang mencemoh bahwa penganut bumi datar itu tidak bisa membuktikan bahwa bumi itu datar. Padahal sebenarnya, beliau itu adalah... Seperti apa fakta sebenarnya? Nah, disinilah hal sesungguhnya terkuak bahwa ternyata Mike Huggins juga tidak percaya dengan konspirasi bumi datar. Eh, terus ngapain dia mati-matian ingin terbang ke angkasa? Ya, karena dia pengen aja ke angkasa. Dia punya ambisi untuk itu. Kita cek dulu pengakuan dari Darren Shuster yang juga merupakan juru bicaranya. Dimana dia kurang lebihnya bercerita kayak begini. Mike itu memang suka bereksperimen dengan roket. Tapi ambisinya ini tertahan karena kurangnya dana yang dia miliki. Disini dia melihat bahwa konspirasi Flat Earth kembali viral. Ini merupakan kesempatan emas baginya untuk mencari publisitas dan pembiayaan roketnya. Apalagi penganut bumi datar ini kan benar-benar kepo dengan bentuk bumi yang sesungguhnya. Nah, akhirnya sosok Mike hadir dan bisa mewakilkan eksperimen mereka. Mungkin dari pengakuan bahwa ternyata Mike gak percaya pada bumi datar penganut bumi datar juga kecewa. Tau dari dulu yang gak mungkin nyumbang gue. Mending beli bahas reng. Oh, ada yang mau bahas reng? Ini plot twist gak sih? Iya atau tidak kita juga turut berduka cita ya atas kepergian Mike. Tapi di kisah lain ada penganut bumi datar yang benar-benar niat untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Cerita apes yang kedua. Diberitakan ada pria di Amerika Serikat yang sengaja masuk ke Angkatan Laut AS untuk membuktikan bahwa bumi ini memang datar. Dilansir dari National Geographic seorang pengguna Reddit bernama Trungus Mike Tungus menyampaikan cerita itu berdasarkan pertemuannya dengan seorang kenalannya di Angkatan Laut AS. Dia menyebutkan kenalannya itu sengaja masuk menjadi prajurit Angkatan Laut agar dapat melihat bahwa bumi itu datar ketika dia berada di lautan. Lah, lah, kenapa harus jadi Angkatan Laut untuk bisa melihat laut? Naik kapal penumpang aja lu udah bisa lihat laut kan? Nah, ternyata disini dia bukan cuma pengen melihat laut tapi juga melakukan penelitiannya sendiri. Selama bertugas, dia itu rutin memetakan lokasi, kecepatan hingga arah kapal, bahkan aktivitas itu dilakukannya beberapa kali dalam sehari. Setelah mengukur sana-sini, dia malah menemukan fakta bahwa jalur yang diambil kapal itu tidak mungkin terjadi jika bumi itu datar, katanya. Akhirnya, ya dia pun percaya bahwa bumi itu memang bulat. Ya oke lah, misinya udah selesai. Dia udah tahu kebenarannya. Ya tapi karena dia udah terlanjur masuk ke Angkatan Laut dan di Angkatan Laut itu kan wajib memenuhi kontrak minimal 4 tahun. Jadinya, sekarang dia malah terjebak di Angkatan Laut dan gak boleh keluar sebelum kontraknya itu habis. Ya, nikmati aja lah perjalananmu. Jadi ya, begitulah kisah-kisah apes dari mereka. Intinya, terserah Anda mau percaya yang mana ataupun tidak percaya yang mana, yang penting jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. BTW, konspirasi apa lagi nih yang membuat kalian penasaran? Kok coba komen di bawah, siapa tahu bisa kita bahas kan? Eh, ada pantun lagi gak? Tidak ada. langsung takь, Terima kasih.